Di kedalaman kehampaan, aliran Sane akan terjalin bersama. Karena apa yang terjadi barusan terlalu mengejutkan, Dark North Sane secara pribadi mengambil tindakan dan membunuh empat ahli, Wild Slater Sane, Black Demon Leluhur, Ice Demon Sane, dan Thunder Barbarian Sane. Bahkan para orang suci diam-diam terkejut dengan hal ini. Apa yang telah terjadi? Dikatakan bahwa orang suci pembantaian mengamuk bergabung dengan Leluhur Iblis Hitam, Orang Suci Iblis S, dan Orang Suci Barbar Guntur untuk menyergap dan membunuh Iblis Tua Beeming. Namun, mereka tidak menyangka bahwa mereka malah akan menderita bencana dan dibunuh oleh Iblis Tua Beeming. Kamu pasti bercanda, obat apa yang dimakan oleh hantu tua Dark North hingga menjadi begitu kuat. Banyak orang suci yang terkejut. Mereka akrab dengan kekuatan Dark North Sane dan merasa bahwa pihak lain adalah Sane baru. Bahkan jika dia lebih kuat dari Wild Slatter Sane dan yang lainnya, dia tidak akan melampaui mereka terlalu jauh. Tapi sekarang, dia bisa dengan mudah membunuh keempat orang suci, membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Ini adalah konsep lain. Hanya mereka yang jauh melampaui Wild Slatter Sane dan yang lainnya yang bisa melakukan hal seperti itu. Aku baru saja melihat adegan itu. Bukan tubuh utama Old Ghost Dark North yang membunuh Wild Slatter Sane dan yang lainnya, itu hanya proyeksi dirinya. Seorang suci berpakaian hitam memiliki ekspresi serius. Lelucon macam apa ini? Orang suci botak lainnya terkejut dan menjadi pucat karena ketakutan, hanya sebuah proyeksi yang mampu membunuh orang suci pembantaian liar dan tiga lainnya. Ini terlalu berlebihan? Tidak mungkin. Tidak ada yang mustahil. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mungkinkah saya salah? Jika orang tua ini tidak salah, dia seharusnya berhasil menembus dan mencapai alam orang suci yang tak terkalahkan, di atas semua orang suci. Kata orang suci berbaju hitam dengan sungguh-sungguh. Baru puluhan ribu tahun berlalu, hantu tua Dark North sebenarnya sangat kuat. Membandingkan manusia dengan manusia sungguh menyebalkan. Saya telah terjebak dalam kemacetan selama ratusan juta tahun, namun saya masih belum melihat adanya harapan untuk menerobos. Sial, aku benar-benar tidak yakin. Mengapa hantu tua Dark North berkembang begitu cepat? Saat itu, dia hanyalah bocah nakal. Sekarang, dia telah melampaui kita dan berada di atas kita. Sepertinya sekte Kiankun akan makmur. Dengan adanya hantu tua Dark North yang menjaganya, aku khawatir sekte itu akan menjadi lebih kuat lagi saat leluhur Kiankun ada di sini. Meskipun leluhur Kiankun cukup mampu, dibandingkan dengan Saint Dark North, masih ada kesenjangan yang besar. Ombak di belakang mendorong ombak sebelumnya, dan ombak sebelumnya mati di pantai. Sepertinya kita masih tua. Sekte Kiankun tidak boleh terprovokasi. Saat ini, hantu tua Dark North berada di puncak kejayaannya. Sial, ku dengar iblis tua Ming Utara juga menerima seorang murid, satu-satunya murid terakhir. Baru-baru ini, dia menjadi pusat perhatian di tempat yang mengakses surga. Sekte bumi akan memiliki satu sage lagi di masa depan. Motherf Asteriskar, mengapa keberuntungan sekte langit dan bumi begitu baik? Dua monster muncul berturut-turut. Apakah mereka akan memberi orang lain jalan untuk bertahan hidup? Ini adalah takdir. Siapa yang meminta sekte Kiankun seberuntung itu akhir-akhir ini? Para sage berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mereka segera menjadi takut pada Dark North Sage. Dia bahkan bisa membunuh sage biasa, jadi sage biasa bukanlah tandingannya sama sekali. Dengan kata lain, jika Dark North Sage mengamuk, dia bisa membunuh siapapun yang dia inginkan. Tidak banyak yang bisa menghentikannya. Berita ini dengan cepat menyebar ke seluruh alam semesta dan diketahui oleh banyak orang suci. Mereka semua tahu bahwa kelahiran Rilemsain yang tak terkalahkan sudah cukup untuk mengubah kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, berita ini hanya tersebar di kalangan orang suci dan belum menyebar. Mereka tidak ingin berita ini menakuti pasukan di bawah mereka dan menimbulkan kepanikan besar. Beberapa kekuatan gelap yang awalnya ingin mengincar sekte langit dan bumi malah terdiam dan tidak berani melakukan trik lagi. Saat ini, di bintang, siaping mengambil Space Ring yang tersisa di ruang luar. Itu adalah cincin luar angkasa berwarna putih keperakan yang sangat jernih dan memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang. Meskipun dia memegangnya di tangannya dan memiliki garis keturunan gagak emas neraka di tubuhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seolah-olah hawa dingin yang datang darinya dapat membekukan dan membekukan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tidak diragukan lagi, ini pasti Space Ring yang ditinggalkan oleh Ice Demon Saint. Selain dia, mungkin tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan harta karun tipe S tertinggi. Segudang lapisan kristal kegelapan. Seru Corin saat melihat Space Ring. Jadi itu adalah cincin luar angkasa yang terbuat dari bahan tingkat harta karun tertinggi. Pantas saja cincin itu tidak hancur dalam pertempuran tadi. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kristal lapisan kegelapan segudang, harta karun tertinggi yang lahir di alam rahasia di alam semesta. Bahannya sangat keras, dan artefak ilahi biasa tidak dapat menandinginya. Bahan ini dikenal sebagai salah satu bahan terkuat di alam semesta dan memiliki kegunaan yang tiada habisnya. Jika benda itu dilelang, mungkin para sage pun akan ikut memperjuangkannya. Cepat, lihat, harta apa yang ada di dalamnya. Green Ox bertanya dengan tidak sabar. Hanya material di Space Ring saja yang sudah sangat menakjubkan. Sulit membayangkan berapa banyak harta langka yang ada di dalam Space Ring. Bagaimanapun, ini adalah Ice Demon Saint yang terkenal. Selain itu, alam semesta utara juga terkenal dengan lingkungannya yang keras dan banyak alam rahasia. Tentu saja, banyak harta langka yang lahir di alam ini. Sampai batas tertentu, para sage di alam semesta utara semuanya luar biasa. Mereka bahkan mungkin lebih kaya daripada para sage di wilayah lain di alam semesta. Siaping juga menantikannya. Sambil berpikir, dia segera membuka Space Ring. Karena Ice Demon Saint telah mati, formasi pembatas di atasnya juga telah menghilang. Itu adalah barang tanpa pemilik, jadi mudah untuk dibuka. Ya Tuhan, aku kaya. Batu hitam yinyang, cinabar sungai surgawi, diok cermin cahaya mengalir, batu hitam jiwa bumi, batu cahaya mengalir tujuh warna, tembaga keberuntungan 10.000 tahun, lumpur harapan abadi. Dan es hitam gelap 10.000 tahun. Corin pun melihat pemandangan ini dan berseru kaget sambil menyebutkan daftar panjang nama harta karun. Di dalam Space Ring, Ice Demon Saint sepertinya telah menempatkan banyak material langka. Itu semua adalah harta karun rahasia tingkat alam, dan masing-masing adalah harta karun yang dapat menakuti orang sampai mati. Ini mungkin adalah bahan langka yang diperoleh Ice Demon Saint ketika dia berkelana ke berbagai dunia rahasia. Selain bahan-bahan tersebut, pilnya juga banyak, tetapi harta karunnya tidak banyak. Lagi pula, menyempurnakan artefak sage mungkin akan menghabiskan seluruh kekayaan sage. Harta karun biasa tidak akan berguna bagi seorang sage. Siaping, masih ada harapan bagi banyak bintang untuk diperbaiki. Dengan bahan-bahan ini, 3 bulan akan cukup untuk sepenuhnya memperbaiki banyak bintang dan mengembalikannya ke puncaknya. Corin berteriak penuh semangat. Awalnya, dia mengira akan memakan waktu bertahun-tahun untuk memperbaiki banyak bintang. Dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa tahun, sudah ada harapan bagi banyak bintang untuk diperbaiki sepenuhnya. Faktanya, tanpa sejumlah besar bahan langka ice dimension, dengan kekuatan siaping saat ini dan kecepatan dia mendapatkan harta, itu akan memakan waktu ribuan atau bahkan puluhan ribu tahun. 1762 Tuan, jangan perbaiki pesawat luar angkasa yang rusak ini. Pada saat itu, sapi hijau itu berteriak, serahkan padaku. Perbaiki mutiara sungai gunung. Ini adalah artefak suci. Setelah diperbaiki, benda ini dapat memberikan manfaat tiada akhir bagi guru. Jauh lebih baik daripada memperbaiki pesawat ruang angkasa ini. Ia berharap mendapatkan bahan-bahan tersebut karena bahan-bahan tersebut juga akan memberikan manfaat yang tiada habisnya bagi Mountain River Pearl. Mereka dapat memperbaiki sejumlah besar bagian yang rusak dan mengembalikan kejayaan Mountain River Pearl. Omong kosong asteris T. Mendengar hal tersebut, Corin langsung meledak. Bintang-bintang adalah pesawat luar angkasa tingkat Sain. Itu juga bisa dianggap sebagai artefak Sain. Setelah diperbaiki, ia bisa memasuki kehampaan sesuka hati dan memasuki semua jenis alam rahasia alam semesta. Ia bisa datang dan pergi sesuka hati. Bahkan jika ia dikejar oleh seorang suci, ia dapat dengan mudah melarikan diri. Kalaupun mutiaramu diperbaiki, apa gunanya? Itu hanya bisa digunakan untuk bertani dan makan. Bagaimana bisa dibandingkan dengan bintang? Memperbaiki bintang adalah keinginan seumur hidupnya. Melihat masih ada harapan untuk memperbaikinya, ternyata ada yang datang mencuri hasil jerih payahnya. Bagaimana dia bisa menoleransi hal ini? Kucing bodoh, apa katamu? Apa yang kamu maksud dengan hanya bertani dan makan? Kamu benar-benar punya nyali untuk mengatakan itu. Sapi hijau itu sangat marah. Apa yang salah dengan bertani dan makan? Kultivasi guru membutuhkan bantuan sejumlah besar pil dan ramuan spiritual. Dengan bantuan mutiara sungai gunung, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha. Di alam semesta, semua benda luar adalah palsu. Hanya kultivasi yang nyata. Dengan bantuan mutiara sungai gunung, guru dapat maju ke alam suci dengan lebih cepat. Ada apa dengan pesawat luar angkasamu? Itu hanya alat transportasi. Bukan berarti tidak ada pesawat luar angkasa lain di alam semesta. F. Cek. Sapi bodoh. Apakah bintang itu pesawat luar angkasa biasa? Itu adalah pesawat luar angkasa tingkat sein. Bahkan para sein pun tidak punya banyak. Beraninya Anda membandingkan pesawat luar angkasa lain dengan bintang. Itu hanya mutiara yang rusak. Apa yang bisa dibanggakan? Korin dan sapi hijau hampir bertarung sampai mati. Oke? Oke, berhenti berkelahi. Siaping berkata dengan tidak senang. Dia memisahkan kedua lelaki tua yang hampir bertarung bersama dan berkata, perbaiki bintang dengan bahan-bahan ini terlebih dahulu. Jika waktunya tiba, harus ada bahan yang tersisa. Kita juga dapat menggunakannya untuk memperbaiki mutiara sungai gunung. Setelah mempertimbangkan pro dan kontra, dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia memberikan semua materi kepada sapi hijau, itu tidak akan mampu memperbaiki mutiara sungai gunung sepenuhnya. Karena untuk memperbaiki sepenuhnya mountain river paru, dia masih membutuhkan beberapa bahan yang sangat khusus, yang tidak tersedia di sini. Namun, hal berbeda terjadi pada bintang. Bahan-bahan ini lebih dari cukup untuk memperbaiki kapal. Terlebih lagi, setelah apa yang terjadi barusan, dia sedikit takut pada para orang suci. Untuk mencegah serangan berikutnya dari para orang suci, dia harus memperbaiki banyak bintang. Begitu sesuatu yang berbahaya terjadi, dia dapat mengendalikan bintang untuk melarikan diri dengan cepat tanpa dibunuh oleh para sage. Haha, bagus sekali. Korin sangat bersemangat. Ya Tuan. Setelah mendengar keputusan Siaping, meskipun Green Oaks marah karena Korin yang memimpin, ia tidak menolaknya. Bagaimanapun, memang ada banyak manfaat dari memperbaiki bintang. Selain itu, tidak terburu-buru. Selama terus mengikuti Siaping, manik pegunungan dan sungai akan diperbaiki cepat atau lambat. Banyak bintang berlayar untuk hari lain. Pada saat ini, mereka telah meninggalkan wilayah sekte langit dan bumi dan memasuki wilayah bintang sekte awan melonjak. Mereka semakin dekat ke alam cloud. Berhenti. Tiba-tiba, Siaping terbangun dari pengasingannya dan meminta Korin menghentikan pesawat luar angkasa. Apa yang telah terjadi? Korin sepertinya merasa nada suara Siaping sedikit tidak biasa, seolah-olah dia telah menghadapi musuh yang kuat. Musuh telah datang. Sepertinya mereka sudah lama menyergap di sini. Siaping menyipitkan matanya. Penyergapan musuh. Bagaimana mungkin? Mengapa bintang tidak bereaksi? Korin sedikit terkejut. Sistem deteksi bintang sangat kuat, dan orang biasa tidak akan bisa bersembunyi darinya. Ayo kita temui tamu itu. Siaping tidak menjelaskan. Jika bukan karena pengingat sistem, dia tidak akan tahu bahwa ada musuh yang sedang menyergap di sini. Terlebih lagi, tempat ini semakin dekat dengan alam cloud. Dia tidak ingin mengungkapkan lokasi tepatnya di alam cloud. Dia harus menyingkirkan musuh di sini. Suara mendesing. Sosoknya bersinar, dan dia langsung meninggalkan bintang dan muncul di langit berbintang. Pada saat ini, tubuh Siaping terbungkus bola energi, dan dia berdiri di kehampaan. Ini adalah keistimewaan dari alam yang maha kuasa yang kembali. Mereka dapat bertahan hidup dalam kehampaan dan tidak takut sama sekali terhadap sinar kosmik. Keluarlah. Apa menurutmu aku tidak menyadarinya? Dia berdiri dengan tangan di belakang punggung, memandangi langit berbintang yang damai di kejauhan. Ledakan. Begitu dia mengatakan itu, langit berbintang tiba-tiba berubah, dan terjadi fluktuasi yang hebat. Segera, cahaya Buddha melonjak dari segala arah. Cahaya Buddha bersinar seolah menerangi langit berbintang yang gelap. Wuss. Segera, lebih dari 10 biksu Buddha muncul di langit berbintang. Di antara mereka, ada 12 biksu Buddha alam manifestasi Dharma, dan 3 biksu Buddha alam kesengsaraan guntur. Pemimpinnya mengenakan kasaya abu-abu. Ada bekas luka di wajahnya, dan dia tampak garang. Di kasaya, ada dua kata besar berwarna darah pembantaian. Tubuhnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengerikan, dan dia sama sekali tidak memiliki sikap damai sebagai seorang Buddhis. Seolah-olah dia bukanlah seorang biksu, melainkan iblis yang tiada taranya. Hati-hati, ini adalah penatua tertinggi Buddha, biksu pembantaian. Dia adalah biksu Buddha terkenal di alam semesta barat. Dia ganas dan kuat, setan dan hantu yang dia bunuh di masa lalu menumpuk di lebih dari 10 planet, dan tulang-tulang mereka bertumpuk. Korin berbicara dan segera memperingatkan Siaping. Ini adalah salah satu biksu Buddha dengan niat membunuh yang paling kuat. Setan yang tak terhitung jumlahnya gemetar ketakutan saat menyebut namanya. Dia bisa dikatakan sebagai pisau jagal tertinggi umat Buddha. Ia juga seorang tokoh Buddha terkenal dengan reputasi gemilang di alam semesta. Jadi itu biksu Buddha, kenapa kamu diam-diam menyergap di sini? Jangan bilang padaku bahwa kamu ingin mentraktirku makan. Siaping menyipitkan matanya saat dia melihat kelompok biksu Buddha ini. Dermawan Sia, Anda benar. Kami ingin mentraktir Anda beberapa makanan vegetarian. Saya ingin tahu apakah Anda tertarik. Seorang biksu berjubah merah membungkuk dengan tangan terlipat di depan dan tersenyum tipis. Lupakan saja. Masih ada yang harusku lakukan. Aku tidak tertarik menemanimu ke Sekte Buddha. Siaping melambaikan tangannya dan langsung menolak. Dia tahu bahwa para beku ini memendam niat jahat. Begitu dia mengikuti mereka, dia mungkin tidak akan bisa kembali. Banyak setan telah ditindas oleh Sekte Buddha seperti ini. Yuan Zen, kenapa kamu membuang-buang nafasmu pada bocah ini? Kami tidak datang ke sini untuk mentraktirmu makan, kata biksu pembantayan dengan ekspresi garang. Nak, kamu telah melakukan kejahatan. Kembalilah ke Sekte Buddha bersamaku. Masalah ini bukan terserah kamu. Bahkan jika kamu tidak setuju, kamu harus setuju. Nada suaranya sangat kejam dan kasar. Biksu pembantayan, kamu bertindak begitu berani. Apakah kamu mencoba memulai perang dengan Sekte Kian Kun Ku? Saya khawatir Anda tidak akan mampu menanggung akibatnya. Saya harap Anda akan mempertimbangkannya dengan cermat. Siaping menyipitkan matanya. Pertimbangkanlah pantatku. Kamu merampas warisan Paragon Subadaro dari Sekte Buddha milikku dan memperoleh kemampuan ilahi dan seni rahasia Sekte Buddha kita. Ini adalah dosa besar. Bahkan jika kamu mati seratus kali, kamu tidak akan bisa menghapus dosa-dosamu. Namun, Sekte Buddha saya berbudi luhur dan tidak akan membunuh Anda. Namun, kami akan memenjarakan Anda di Sekte Buddha selama seratus ribu tahun dan menyucikan Anda siang dan malam. Jika Anda memahaminya, Anda dapat pergi. Jika tidak, Anda akan dipenjara seumur hidup. Seni rahasia Sekte Buddha kami tidak boleh dibocorkan. 1763 Mendengar ini, Siaping segera mengerti mengapa dia menjadi sasaran para biksu ini. Itu semua karena warisan Supremasi Subadara. Jelas sekali, para biksu ini mengira bahwa ia telah memperoleh warisan Supremasi Subadara, yang setara dengan mencuri teknik rahasia jalan Buddha. Ini adalah dosa besar, dan mereka harus menangkapnya untuk mencegah bocornya teknik rahasia. Meskipun mereka tidak akan membunuhnya, mereka akan menangkapnya hidup-hidup dan memenjarakannya. Mereka bahkan ingin menebusnya. Ini lebih buruk dari kematian. Siaping, yang telah memahami sutra pemurnian, secara alami tahu apa yang disebut dengan penebusan jalan Buddha. Mereka ingin mengubahnya menjadi boneka dari jalur Buddhis, selamanya mengabdi pada jalur Buddhis dan kehilangan kesadaran diri. Bisa dibayangkan betapa jahatnya para biksu ini. Mereka bahkan lebih buas dan jahat daripada setan. Jadi begitu, ini untuk warisan Supremasi Subadara. Kata Siaping. Akan tetapi, alam rahasia Supremasi Subadara telah muncul sejak lama. Saya yakin Anda telah mengirim banyak orang untuk mendapatkan warisan, namun tidak ada satupun yang berhasil. Saya khawatir di mata Supremasi Subadara, Anda semua adalah keturunan yang tidak berbakti. Anda tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan warisan seumur hidupnya. Omong kosong. Segera tutup mulutmu yang bau. Brat, kamu masih berani sombong. Sepertinya kamu ingin mati. Semua beku menjadi marah karena kata-kata ini telah menyentuh skala kebalikannya. Mereka merobek luka di hati mereka. Ini adalah tamparan publik. Mereka membanggakan diri mereka sebagai keturunan paling ortodoks dari jalur Buddhis, namun mereka tidak bisa mendapatkan pengakuan Supremasi Subadara. Mereka telah naik untuk menerima warisan berkali-kali, namun semuanya gagal. Sekarang, seorang bocah nakal telah mendapatkannya. Sejujurnya, hal ini menyebabkan keributan besar di jalur Buddhis. Mereka merenungkan apakah mereka telah melakukan kesalahan yang membuat Supremasi Subadara tidak bahagia. Tapi merenungkan adalah satu hal, orang luar tidak bisa berbicara seperti ini. Bunuh dia. Mong Demoliser meraung dan langsung menyerang. Kekuatan seperti domain menyelimuti area tersebut, menyegel lingkungan sekitar. Dia menunjukkan kekuatan tertinggi dari ahli alam kesengsaraan petir. Biksu Demoliser, untuk berpikir bahwa Anda adalah pengikut jalan Buddha. Apakah Anda melupakan kebajikan Buddha? Siapa yang menyangka bahwa Anda sebenarnya mencoba merampok orang lain dan mencuri harta mereka? Apa bedanya tindakan Anda dengan setan? Bahkan iblis di jurang maut pun lebih baik darimu. Siaping mengedarkan kekuatannya dan melawan kekuatan domain Mong Slater. Wajahnya tampak tenang saat ia berkata, pantas saja Paragon Subhadra tidak bersedia menyerahkan warisannya kepadamu. Sepertinya kau sudah mencemarkan cita-cita jalan Buddha. Kau adalah hama jalan Buddha, mata-mata setan di jalan Buddha. Tatapannya dalam dan jauh ketika dia menatap sekelompok murid Buddha. Omong kosong, bocah, apa yang kamu ketahui tentang agama Buddha? Biksu itu tertawa dingin. Apa itu welas asih? Welas asih yang ditunjukkan oleh yang kuat kepada yang lemah. Itu adalah penebusan yang ditunjukkan oleh yang kuat kepada yang lemah. Welas asih hanya akan lahir dari yang kuat. Yang lemah tidak akan memiliki belas kasih apapun. Ibaratnya hanya anak-anak kaya yang sudah makan sepuasnya yang tega membantu orang lain, tapi pengemis yang hanya bisa mengemis di jalanan tidak akan bisa membantu orang lain. Welas asih Buddha ditunjukkan kepada mereka yang lemah, kepada mereka yang miskin. Tapi berbeda jika menyangkut yang kuat. Ini seperti menundukkan setan dan setan, menundukkan naga dan harimau, menunjukkan keperkasaan jalan Buddha. Mereka yang menentangku akan mati, dan mereka yang tunduk padaku akan hidup. Dia tertawa dingin, sama sekali tidak terpengaruh oleh kata-kata siaping. Keinginannya sekuat baja. Bocah anjing kampung, jangan salahkan kami. Jika kamu ingin menyalahkan seseorang, salahkan dirimu sendiri karena terlalu lemah. Kamu tidak bersalah, tetapi kamu akan mendapat masalah karena kekayaanmu. Biksu lain di alam kesengsaraan petir memiliki ekspresi buas di wajahnya. Anda memiliki warisan Paragon Subhadra, salah satu warisan tertinggi jalan Buddha. Ini berisi misteri yang tak terbatas dan Dharma Buddha yang tak terbatas. Jika kita dapat memperoleh warisan Paragon Subhadra dan memahaminya dengan cermat, kita akan dapat meningkatkan lebih jauh dan menyentuh alam suci. Dari sana, kita akan naik ke surga dalam satu langkah dan menjadi Buddha. Dengan manfaat seperti itu, bagaimana mungkin kami melepaskan Anda? Berhenti bermimpi. Dia memilih untuk bertindak juga. Dermawan, letakkan pisau daging dan segera jadilah Buddha. Berhentilah melawan. Melawan jalan Buddha berarti Anda adalah iblis. Dosa Anda tidak dapat diampuni. Saya khawatir Anda akan masuk neraka di masa depan. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Biksu yang tersisa di alam kesengsaraan petir membungkuk dan mengangguk sedikit. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya dan menyelimuti segalanya. Cahaya Buddha bersinar, menutup semua rute pelarian siaping. Dalam sekejap, ketiga Biksu di alam kesengsaraan petir menyerang pada saat yang bersamaan. Kawasan dalam radius ratusan juta kilometer itu diterangi cahaya Buddha. Ada sinar kemasan yang terdistorsi di mana-mana, menembus kehampaan. Samar-samar, di kedalaman kehampaan, banyak hantu Buddha yang lahir. Mereka bernyanyi, seolah-olah tempat ini telah berubah menjadi kerajaan Buddha. Kekuatan tanpa batas bergetar. Tidak ada iblis yang bisa bertahan di depan kerajaan Buddha. Mereka akan langsung terbunuh dan berubah menjadi ketiadaan. Kalian bertiga keledai botak berani berteriak di hadapanku. Harimau tidak menunjukkan keperkasaannya, tapi kalian mengira aku kucing yang sakit. Karena kalian telah memilih menjadi musuhku, maka matilah. Mata siaping berkilat dingin saat dia bertepuk tangan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Seketika, jimat emas muncul di kedalaman kehampaan. Segera, jimat-jimat ini berubah menjadi naga langit emas yang tersebar di seluruh alam semesta, memancarkan aura yang sangat kuat. Jimat Sky Dragon Purba Ada total 28 naga langit emas ini, yang membentuk 28 susunan konstelasi. Segera, 28 naga langit primordial meraung ke langit. Tubuh mereka memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas, seolah-olah mereka sedang berkomunikasi dengan dimensi naga. Kekuatan naga yang tak terbatas menambahnya. Ledakan. Hanya dengan satu serangan, 28 naga langit purba meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Mereka langsung menghancurkan kerajaan Buddha yang dibentuk oleh upaya gabungan dari tiga biksu alam kesengsaraan petir. Seolah-olah hantu para Buddha terkoyak pada saat itu juga. Serangkaian ledakan terjadi di sekitarnya saat meteorit berubah menjadi debu. Tiga biksu alam kesengsaraan petir juga terpaksa mundur saat darah kehidupan mereka bergejolak. Jimat naga langit purba, kamu benar-benar memiliki harta karun seperti itu. Ini adalah artefak sage tertinggi yang disempurnakan oleh sage ras naga, Titania. Totalnya ada tiga ribu, dan masing-masing memiliki kekuatan yang mengejutkan. Namun, mereka tersebar di seluruh alam semesta, sehingga sangat sulit untuk mendapatkannya. Namun, Anda berhasil mengumpulkan 28 jimat primordial Sky Dragon. Pertemuan kebetulan macam apa itu? Tidak heran Anda begitu sombong dan berani melawan kami umat Buddha. Biksu fan kuis berseru, bagus, sangat bagus, sangat bagus. Dari kelihatannya, setelah membunuhmu, aku tidak hanya bisa mendapatkan warisan supremasi subadara, aku juga akan bisa mendapatkan 28 jimat naga langit purba ini. Ini adalah nasib umat Buddha kita. Saat dia selesai berbicara, dia bergabung dengan dua biksu alam kesengsaraan petir lainnya untuk maju lagi. Siaping tentu saja tidak mau kalah. Dia mengendalikan 28 jimat naga langit purba untuk membentuk 28 susunan konstelasi dan menyerang dengan ganas, berbenturan dengan mereka. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan, menghasilkan ledakan yang mengguncang dunia. Sungguh tragis sekali. Pada saat yang sama, ada cukup banyak ahli alam kesengsaraan petir yang sedang menyergap di sisi lain kosmos. Dan orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Patriar Keras Serigala, Wolf Garen, Daois Evil Mu, dan Iblis Tak Tertandingi lainnya. Faktanya, mereka mengikuti Siaping ke tempat ini bersama Biksu fan kuis dan teman-temannya. 1764 Menakjubkan Melihat Siaping melawan Biksu fan kuis dan teman-temannya, pemimpin klan Serigala Lang Garen terkejut. Pelipisnya berdenyut kencang saat rasa tidak percaya memenuhi kedalaman matanya. 28 Jimat Naga Langit Primordial Agar anak ini mendapatkan harta karun seperti itu, dia benar-benar mengalami pertemuan kebetulan yang tak ada habisnya. Pemeliharaannya sungguh menakjubkan. Dengan 28 Jimat Naga Langit Primordial ini, bahkan dua atau tiga sosok perkasa dari alam kesengsaraan guntur tidak akan menjadi tandingannya. Dia tidak pernah menyangka Siaping memiliki harta karun sebesar itu. Benar-benar tidak terduga. Dulu di alam mistik yang naik surga, jika anak ini menggunakan Jimat Naga Langit Purba bersama dengan roh-roh suci yang telah meninggal, bukankah dia akan mampu membantai kita semua? Jika dia membunuh kita semua, bukankah kejadian hari ini akan terjadi? Beberapa tokoh perkasa di alam kesengsaraan guntur terkejut ketika rasa takut membanjiri hati mereka. Mereka masih mempunyai ketakutan. Siaping jelas merupakan seorang junior di alam pengembalian alam, tetapi di mata mereka, dia beberapa kali lebih menakutkan daripada beberapa iblis yang tiada taranya. Sejujurnya, mereka sedikit takut ditipu. Itu benar. Langgaren, kamu mengumpulkan kami untuk memburu junior ini, tetapi kamu tidak memberitahu kami bahwa dia begitu kuat. Dia bahkan memiliki harta seperti Jimat Naga Langit Purba. Ini bukan yang kamu katakan sebelumnya. Ini bukanlah pembantaian yang mudah. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan gagal total. Mata beberapa iblis alam kesengsaraan guntur berkedip saat mereka menatap Langgaren. Alasan mengapa mereka berkumpul kali ini adalah karena Langgaren telah membayar sejumlah besar uang untuk mengundang mereka. Ditambah dengan banyaknya harta karun di Siaping, mereka setuju untuk bergabung meskipun ada risiko menyinggung sekte Kiankun. Tapi sekarang, melihat betapa kejamnya Siaping dan banyaknya trik yang dia lakukan, mereka ingin mundur. Bagaimanapun juga, mereka adalah iblis yang jahat dan licik. Namun dengan kata lain, mereka tercelah. Mereka adalah pereman jalanan yang mahir memukuli orang ketika sedang terpuruk. Namun jika mereka bertarung melawan angin dan bertemu dengan orang yang kejam, dijamin mereka akan berlari lebih cepat dari siapapun. Semuanya, jangan khawatir. Sebelum Langgaren dapat berbicara, Dauis Evilwood berkata, anak itu mempunyai 28 jimat naga langit purba. Itu memang sebuah granat setrum. Aku tidak pernah menyangka dia mempunyai kartu truf seperti itu. Alasan kenapa dia tidak menggunakannya terakhir kali mungkin karena dia khawatir metodenya akan bocor. Dengan begitu, dia tidak akan bisa menyakiti orang lain. Ini sebenarnya merupakan peluang bagi kami. Yang disebut kartu truf hanya ditakuti sebelum digunakan. Namun, begitu kita mengetahui kartu truf pihak lain dan mengambil tindakan pencegahan terhadapnya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak. Kemudian, dia melanjutkan, yang lebih beruntung lagi adalah bahkan sebelum kita bergerak, biksu demoliser dan kelompok keledai botaknya menyerang terlebih dahulu. Mereka memasang jebakan bagi kita untuk menguji kekuatan anak ini. Tidak peduli betapa kejam dan liciknya bocah ini, dia tetaplah seorang pemuda, seorang junior di alam pengembalian alam. Melawan Mong Demoliser dan kelompok ahli rilem retribusi guntur, dia mungkin harus menggunakan semua keterampilan dan tekniknya. Pada saat itu, kami akan memanfaatkan momen ketika anak ini dan Mong Demolish serta yang lainnya berada di klimaks pertarungan mereka untuk melancarkan serangan diam-diam dan melumpuhkan mereka. Lalu, kami akan menangkap semuanya dalam satu gerakan. Bukankah itu bagus? Setelah mendengar ini, para iblis alam kesengsaraan petir sangat gembira. Haha, Dawis Emu, kamu benar-benar jenius. Kamu benar-benar orang yang tercelah. Tidak kusangka kamu bisa memikirkan skema yang begitu kejam. Setelah mendengar analisismu, kita sudah selesai dengan masalah ini. Benar, saat kedua belah pihak terluka, kita akan melancarkan serangan diam-diam. Pada saat itu, apakah kita tidak bisa melakukan apapun terhadap mereka? Kami akan membunuh mereka sesuka kami. Sepertinya kali ini, Siaping dan Biksu Demoliser dari Sekte Alam Semesta dan kelompok keledai botaknya tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa kita akan begitu jahat hingga bersembunyi di dalamnya. Kehampaan, menunggu untuk membunuh mereka. Jika kita melakukan kesepakatan ini dengan baik dan membunuh kedua kelompok ini, kita tidak hanya akan bisa mendapatkan banyak harta rahasia di tubuh junior ini, tapi kita juga akan bisa mendapatkan warisan Paragon Subadara dan 28 Jimat Naga Langit Abadi. Bahkan harta karun Biksu Demoliser dan kelompok keledai botaknya akan menjadi milik kita. Ini hanyalah kasus menjadi kaya dalam semalam. Tidak ada kesepakatan lain yang dapat menghasilkan panen sebesar itu. Banyak iblis tertawa jahat. Setelah mendengar analisis Daois Emu, mereka langsung merasa bahwa ini adalah peluang besar untuk menjadi kaya. Mereka benar-benar tidak boleh melewatkannya. Jika mereka benar-benar melewatkan kesempatan ini, mereka akan benar-benar tersambar petir. Jika mereka tidak menerima apa yang diberikan surga kepada mereka, merekalah yang harus disalahkan. Namun, Siaping dan Biksu Demoliser yang pengkhianat itu dan kelompok keledai botaknya semuanya adalah orang-orang yang licik. Mereka punya banyak trik. Tidak akan mudah untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap mereka. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan gagal total. Beberapa setan khawatir tentang hal ini. Serangan diam-diam tentu saja merupakan pilihan terbaik. Namun, mereka khawatir tidak akan mampu membunuh kedua kelompok ini sekaligus. Sebaliknya, mereka malah membuat marah pihak lain, menyebabkan mereka bergabung dan membunuh mereka. Jika itu terjadi, mereka mungkin akan menderita kerugian besar. Semuanya, jangan khawatir tentang itu. Patriark Wolf Rache, Wolf Garen, mencibir. Untuk membunuh bocah pengkhianat itu dan membalas dendam, aku telah mengeluarkan cakram formasi dari Rasku, formasi pembunuh dewa tertinggi Serigala Surgawi. Kalian semua, menyebar dan berdiri di berbagai formasi-formasi. Sirkulasikan kekuatan sihirmu hingga ekstrim, menggabungkan kekuatan sihir tak terbatas dari berbagai ahli alam kesengsaraan petir. Ketika Siaping dan Mong Demoliser dan kelompok keledai botaknya berada di puncaknya dan kedua belah pihak terluka parah, kami akan langsung menyerang mereka. Tidak peduli seberapa kuatnya mereka, mereka akan hancur menjadi debu. Dia mengungkapkan rencananya. Formasi pembunuh dewa mendalam Serigala Surgawi. Mata Taois Ermu berkedip, bukankah ini salah satu formasi pembunuhan terkuat di ras Serigala? Menyiapkannya sekali akan membutuhkan material langka dalam jumlah besar. Bahkan bisa dikatakan cedera serius. Bukan tidak mungkin menghabiskan kekayaan ahli alam kesengsaraan petir. Langgaren, kamu benar-benar bersedia mengeluarkan formasi ini. Apa yang membuat kamu merasa enggan? Jejak kegilaan muncul di mata Langgaren saat dia mencibir, nilai tubuh bocah itu jauh melampaui formasi pembunuh dewa mendalam Serigala Surgawi ini. Dia memiliki warisan yang mulia Subaduo, 28 jimat naga langit primordial, buah panjang umur dalam jumlah besar, dan bahkan banyak harta rahasia. Ini setara dengan harta karun sekte kelas menengah. Setelah membunuhnya, dia akan bisa mendapatkan harta yang tak ada habisnya. Manfaatnya lebih besar daripada risikonya, jadi apa yang tidak bisa dia lakukan. Selanjutnya, saya harus mendapatkan buah panjang umur. Jika tidak, aku akan mati seribu tahun kemudian, dan aku tidak punya harapan lagi untuk menjadi orang suci. Mendengar kata-kata ini, mata para ahli rilem kesengsaraan petir di sekitarnya mengungkapkan keserakahan. Memang benar, harta di tubuh siaping terlalu diidamkan. Keberadaan buah panjang umur saja sudah cukup membuat mereka menjadi gila. Membayar sedikit harga dan mengambil sedikit risiko bukanlah apa-apa. Kamu benar. Bocah ini harus mati. Setuju, kita harus membunuhnya. Iblis meraung dan segera mencapai konsensus. 1765 Pada saat itu, siaping, biksu penghancur, dan yang mulia kesengsaraan petir lainnya terkunci dalam pertempuran. Pertempuran itu hampir mencapai klimaksnya. Dong, dong, dong. Biksu demoliser dan dua pemimpin Buddha lainnya mengeksekusi berbagai seni bela diri Buddha. Cahaya Buddha bersinar seolah-olah sebuah negara Buddha telah turun. Yuan Qi yang tak terbatas berubah menjadi Buddha, menyebabkan bintang-bintang bergetar. Adapun siaping, dia mengendalikan 28 jimat naga langit purba, mengubahnya menjadi 28 naga langit purba. Mereka membentuk 28 konstelasi arrai, menjebak tiga pemimpin kesengsaraan petir. 28 naga langit primordial melingkari mereka. Masing-masing berukuran sebesar planet biasa, dan setiap skala sepertinya diukir dengan rune primordial sky dragon. Mereka mengandung kekuatan yang tak terduga dan kebal terhadap semua Dharma. Dia berdiri di tengah, tenang dan tenang. Naga langit purba mengitarinya, memberinya kedudukan sebagai kaisar naga kuno. Setiap serangan meletus dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, memutar balikkan alam semesta. Tidak peduli seberapa kuat ketiga pemimpin kesengsaraan petir, mereka tidak mampu menembus batasan susunannya. Arrai itu bahkan secara perlahan menekan ruang tempat mereka bertarung. Setelah ruang itu benar-benar terkompresi, Biksu Demolisere dan kawan-kawan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka hanya bisa dibunuh. Menyerahlah, keledai botak. Kamu sama sekali bukan tandinganku. Setelah susunan naga langit konstelasi ke-28 milikku menyelesaikan pengepungannya, kamu akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples. Kamu akan langsung dimurnikan dan direduksi menjadi debu. Siaping berteriak dalam upaya untuk mempengaruhi pikiran para Biksu. Menyerahlah. Beraninya seorang junior sembarangan bertindak sombong. Kamu pikir kamu bisa menekan kami hanya dengan jimat naga langit purba. Anda meremehkan yang mulia kesengsaraan petir. Hari ini, saya akan menunjukkan kekuatan seorang Biksu terhormat. Yang mulia kesengsaraan petir meraung ke langit. Semua kekuatan Dharma di tubuhnya melonjak, terus-menerus bergetar dan menghasilkan aura yang menakutkan. Seketika, delapan naga langit purba yang mengelilinginya terlempar terbang. Dia membentuk segel dengan kedua tangannya saat cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Dia meledakan seni bela diri Buddha, Prajna Zen Palem. Apa itu Prajna? Itu adalah transliterasi dari bahasa Sansekerta, dan bisa juga diterjemahkan menjadi Boluo, Simbal Ruo, Prajna Ruo, Ban Ruo, Prajna Ruo, dan seterusnya. Itu berarti, kebijaksanaan tertinggi, kebijaksanaan-kebijaksanaan, dan melambangkan kebijaksanaan mengetahui segala sesuatu dan sumber segala sesuatu. Seni Pamungkas Sekte Buddha ini dapat melihat kekurangan dari semua seni bela diri dan seni mistik. Ia memiliki kekuatan untuk melihat semua kelemahan, dan berisi kebijaksanaan tertinggi Sekte Buddha. Ia bisa melihat semuanya dan mengendalikan segalanya. Dalam sekejap mata, lingkaran kebijaksanaan tampak muncul di belakangnya saat dia menyerang dengan telapak tangannya, menyelimuti radius 10 juta kilometer. Seolah-olah dia telah melihat kelemahan formasi besar 28 konstelasi dan menyerang di mana Siaping harus menyelamatkannya. Bahkan teknik telapak tangan ini sangat kejam dan mengandung cahaya Buddha tertinggi. Ia memiliki kekuatan tertinggi untuk menaklukkan naga dan harimau, dan sekali terkena serangannya, bahkan sebuah bintang pun akan hancur berkeping-keping. Hah! Siaping menyipitkan matanya saat merasakan ancaman besar datang dari belakangnya. Biksu botak ini tiba-tiba melancarkan serangan pada saat ini. Ia sebenarnya berhasil menemukan kekurangan pada sirkulasi formasi yang muncul dalam sepersekian detik. Jika pihak lain menyerangnya, formasi besar 28 konstelasi mungkin akan langsung hancur. Bahkan jika itu tidak hancur total, esensinya akan mengalami kerusakan besar. Saat Xiao Chen ingin mengedarkan formasi besar untuk menghadapi Biksu itu, Biksu lainnya mengambil tindakan. Junior, kamu ingin mengubah sirkulasi formasi. Sudah terlambat. Yuan Zen bukan satu-satunya musuhmu. Ada juga lelaki tua ini, Jue Hai. Biksu rilem kesengsaraan petir lainnya tersenyum dingin sambil dengan lembut menjentikkan jarinya ke arah Siaping. Seni bela diri Sekte Buddha, jari daun Duoluo. Duoluo mewakili pohon Duoluo, bentuknya seperti palem, daunnya panjang dan lebat, tahan terhadap hujan. Banyak kitab suci Sekte Buddha dibuat dari daun Duoluo. Mengandung arti kebal, sempurna, dan sempurna. Saat jari ini ditembakkan, ia memancarkan niat membunuh yang tak terbatas. Cahaya Buddha bersinar, dan dedaunan bermekaran, mengembun menjadi banyak bunga baluo yang mengandung kekuatan penghancur yang mengerikan. Sekali diserang, bahkan harta karun roh pertahanan tingkat tinggi tidak akan mampu menahannya dan akan langsung hancur. Ini adalah serangan yang sangat kuat. Itu memadatkan semua kekuatan dan langsung meletus, menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Pergi dan mati. Namun, orang yang memiliki niat membunuh terkuat tetaplah biksu yang mengalahkan pembunuhan. Seluruh tubuhnya mengeluarkan aura merah, dan sepertinya banyak fenomena misterius muncul di belakangnya. Banyak setan muncul, dan tumpukan mayat serta lautan darah muncul. Niat membunuh melonjak ke langit. Seni bela diri tertinggi Sekte Buddha, Indra Klau. Ini adalah salah satu seni bela diri ofensif terkuat dari Sekte Buddha. Itu ada untuk kehancuran dan sangat mengerikan. Indra adalah raja para dewa surgawi, dewa guntur dan hujan. Dia biasanya berwujud makhluk surgawi, duduk di atas ekor gajah besar. Tubuhnya bermartabat dengan seribu mata. Dia memegang alufacra dan menaiki kereta perang. Dia punya busur, kail, atau jaring. Dia juga dikenal sebagai sakra. Dia adalah pelindung moral surga, dunia vana, dan alam Buddha. Jika ada yang melanggar aturan surgawi, dia akan menghukum mereka. Dan ketika cakar ini muncul, kitab Buddha yang padat muncul di sana. Seolah-olah Indra muncul kembali, menghancurkan segalanya. Ini memicu amukan guntur dan mengguncang dunia. Biksu mengalahkan pembunuhan mengandalkan seni bela diri ini untuk membunuh iblis yang tak terhitung jumlahnya. Dengan satu cakar, jiwa iblis akan dihancurkan. Mereka tidak dapat memblokirnya sama sekali. Ia berspesialisasi dalam menerobos energi astral pelindung. Tiga biksu alam kesengsaraan petir menyerang pada saat yang sama, meletus dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka tidak memberi siaping kesempatan untuk bertahan hidup. Seni bela diri sekte Buddha apa? Itu hanya permainan anak-anak. Kamu ingin membunuhku hanya dengan benda-benda ini. Itu mimpi bodoh. Hancurkan aku. Siaping tertawa dingin. Dia duduk di antara banyak naga surgawi dan tidak bergerak sama sekali. Sembilan istana ungu agung dan sembilan roh primordial agung di tubuhnya gemetar. Kekuatan sihir tanpa batas melonjak ke kedalaman 28 jimat naga langit abadi, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan jimat ini. Auman naga sejati tujuh kutukan. Siaping membentuk segel dengan kedua tangannya dan melemparkan seni bela diri ras naga. Ini adalah seni bela diri tertinggi yang diciptakan oleh orang bijak ras naga, Titania. Isinya kekuatan ciptaan dunia. Ketika dikombinasikan dengan jimat naga langit abadi, itu saling melengkapi dengan sempurna. Gemuruh. Jimat tujuh kutukan raungan naga sejati dipadatkan dan ditanamkan ke dalam tubuh 28 naga langit abadi. Seolah-olah kekuatan ras naga yang tak terbatas telah tertanam dalam diri mereka. Segera, 28 naga langit abadi tampak hidup kembali. Mata naga mereka memancarkan cahaya tak terbatas yang sangat mengejutkan. Pada saat yang sama, mereka langsung mengeluarkan raungan naga yang menggemparkan. Getaran Di kedalaman kehampaan, wilayah planet yang membentang puluhan juta kilometer bergetar hebat. Ratusan juta getaran terjadi, menghasilkan kekuatan penghancur yang sangat mengerikan. Ini adalah kekuatan suara membunuh yang berasal dari ras naga. Itu bisa menghancurkan segalanya. Dong. 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 Segera, kekuatan suci Buddha yang dikeluarkan oleh Biksu mengalahkan pembunuhan dan dua lainnya hancur seketika. Tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup di bawah suara gemuruh seperti itu. Mereka hancur sedikit demi sedikit, menyebabkan kekosongan itu meledak. Bahkan ruang di sekitarnya meledak menjadi lubang hitam dimensional. Semua asteroid telah menjadi debu dan tidak ada lagi. Tidak ada yang bisa bertahan dari auman naga langit abadi ini. Ini adalah suara kiamat. Of. 1766. Kekuatan raungan ini terlalu kuat. Biksu demolish dan dua ahli alam kesengsaraan petir lainnya terluka parah. Namun selusin Biksu alam transendensi yang datang bersama mereka tidak seberuntung itu. Hanya dalam waktu singkat, mereka bahkan tidak bisa melawan. Mereka dikocok menjadi pasta daging dan mati di tempat. Sial, anak ini ganas sekali. Di kejauhan, Daois Evelwood dan yang lainnya juga melihat pemandangan ini. Mereka semua sangat terkejut hingga bola mata mereka hampir keluar. Sejujurnya, Siaping hanyalah seorang kultifator returning truth realm tingkat menengah. Bahkan dengan jimat tertinggi seperti jimat naga langit abadi, dia bisa melepaskan kekuatan ahli alam kesengsaraan petir. Tapi dia masih junior di alam kebenaran yang kembali. Dalam hal kekuatan sihir, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan ahli alam kesengsaraan petir? Setelah beberapa serangan, anak ini mungkin akan tersedot hingga kering oleh jimat naga langit abadi. Tapi mereka tidak menyangka anak ini begitu ganas. Dia menekan tiga ahli alam kesengsaraan petir dan bahkan menyerang puluhan kali tanpa ada tanda-tanda kehabisan kekuatan sihir. Sungguh sulit dipercaya. Mereka semua merasa bahwa anak ini adalah monster, pastinya monster yang tiada taranya. Mereka tidak tahu bagaimana dia berkultifasi. Dia hanyalah seorang junior di alam kembali alam, tetapi kepadatan kekuatan sihirnya tidak kurang dari seorang kultifator alam bencana guntur. Kekuatan sihirnya sangat panjang. Bajingan. Melihat semua bawahannya mati, mata Mong Demolish membelalak. Dia meraung, kamu berani membunuh murid budaku. Kamu sedang mendekati kematian. Tahukah kamu bahwa kamu sedang mendekati kematian? Kamu sudah mati? Mati total. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Aku pasti akan mencabik-cabikmu dan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Dia sangat marah sampai hampir mati. Tiga biksu terkemuka Buddha yang bekerja sama tidak dapat menekan junior dari alam kebenaran yang kembali. Dan selama pertarungan, siaping bahkan telah membunuh semua bawahannya. Mereka semua adalah elit Buddha. Kehilangan satu pun sungguh tak tertahankan. Sekarang mereka semua mati tanpa mayat utuh. Jika masalah ini menyebar, apakah dia masih bisa hidup? Berapa banyak setan yang takut padanya? Tiga biksu terkemuka, mengapa kamu begitu marah? Siaping berkata dengan acu-ta'acu, kematian bukanlah akhir, tetapi permulaan. Mereka tidak mati, tetapi naik ke surga dan menjadi Buddha. Mereka memperoleh buah dao dan menjadi arahat. Anda seharusnya berbahagia untuk mereka. Astaga, kamu hanya murid sekte daois. Kamu pikir kamu layak berbicara tentang agama Buddha denganku. Apakah kamu benar-benar tidak tahu malu? Biksu Demoliser sangat marah. Dia selalu menjadi orang yang menguliahi orang lain. Kapan dia pernah diceramahi oleh orang lain? Dan sekarang, dia sebenarnya sedang diceramahi oleh seorang junior. Sungguh tidak masuk akal. Biksu penghancur, jangan terbawa suasana. Dharma Buddha tidak terbatas dan tidak mempunyai batasan. Anda adalah Buddha, saya adalah Buddha, dan semua orang di dunia adalah Buddha. Bagaimana tidak dibahas? Siaping berkata, kamu dengan kaku menganut pembagian antara agama Buddha dan Taoisme, pembagian antar ras, pembagian antar kelas, pembagian antara setan dan setan, itulah mengapa kamu tidak dapat mencapai dao. Buddha pernah berkata, letakkan pisau daging dan segera jadilah Buddha. Namun, hal tersulit di dunia ini adalah melepaskannya. Melepaskan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Anda mungkin telah melepaskan pisau daging di tangan Anda, tetapi Anda belum melepaskan pisau daging di hati Anda. Bagaimana Anda bisa menjadi Buddha seperti ini? Boom gelombang-gelombang. Mendengar kata-kata itu, tubuh Biksu Vankuis dan dua orang lainnya bergidik seolah kepala mereka dipukul dengan palu. Ekspresi pencerahan muncul di wajah mereka, dan tubuh mereka terhenti begitu saja. Astaga, anak tercela itu, mulutnya berlumuran minyak, tak disangka bahkan seorang Biksu terhormat dari sekte Buddha akan tertipu olehnya. Di kejauhan, Daois Ermu dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Memikirkan bahwa sebagai Biksu terhormat dari sekte Buddha, kepala mereka akan dipukul dengan palu dan terlihat seolah-olah mereka akan memperoleh pencerahan dan menjadi Buddha. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selalu ada prinsip mencerahkan orang lain yang dilakukan oleh para Biksu terhormat dari sekte Buddha. Sejak kapan pernah ada kasus di mana seorang Biksu terhormat dari sekte Buddha mendapat pencerahan oleh orang lain? Ini terlalu konyol. Sialan! Biksu demoliser? Apakah kamu idiot atau apa? Jangan tertipu oleh anak itu. Dia hanya berbohong padamu. Bunuh dia. Bunuh dia sekarang juga. Saat Garen melihat ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia hanya ingin menunjukkan dirinya dan menamparkan mereka bertiga agar mereka bangun dan tidak tertipu. Lagi pula, jika ini terus berlanjut, kedua belah pihak mungkin akan berubah dari musuh menjadi teman. Pada saat itu, bagaimana mereka bisa memperoleh manfaatnya? Mereka hanya bisa menonton tanpa daya saat siaping melarikan diri. Baru setelah sekian lama, Biksu demoliser dan dua orang lainnya perlahan terbangun. Mata mereka bersinar terang saat mereka menatap lekat-lekat ke arah siaping. Anak baik, memang seperti yang diharapkan dari seorang jenius yang mendapatkan warisan Paragon Subaduo. Seni buddhismu sungguh mendalam. Mendengarkan kata-katamu lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Aku benar-benar mendapat manfaat dari ajaranmu. Biksu alam kesengsaraan petir Yuan Zen menatap siaping. Aku akhirnya mengerti mengapa Paragon tidak memilih orang lain dan malah memilihmu. Itu bukan tanpa alasan. Biksu alam kesengsaraan petir Juhai menarik nafas dalam-dalam seolah-olah dia sedang berusaha menenangkan hatinya. Kasihan, kasihan, sungguh disayangkan. Biksu demoliser menghela nafas panjang ke arah langit. Jika Anda adalah murid sekte Buddha kami, Anda pasti akan menjadi pilar sekte Buddha kami, Paragon masa depan. Kami juga akan menjadi pelindung Dao Anda dan menyingkirkan semua faktor yang dapat merugikan Anda. Tapi Anda adalah murid pribadi sekte Kiankun, murid dari sekte Dao. Anda adalah musuh besar sekte Buddha kami. Kami harus membunuhmu atau ini pasti akan menjadi bencana besar bagi sekte Buddha kami. Sepertinya kalian belum sepenuhnya memahaminya. Siaping menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan ekspresi kasihan. Hentikan omong kosong itu. Terlepas dari apakah kamu sudah sepenuhnya memahaminya atau belum, kamu akan mati di sini hari ini. Biksu demoliser meraung, mari kita serang bersama. Api karma Buddha, sempurnakan kejahatan dan ubah menjadi iblis. Teratai api tak tergoyahkan, bakar dunia. Dalam sekejap, dua ahli alam kesengsaraan petir lainnya juga bertindak. Mereka menyebar ketiga arah berbeda dan langsung menyelimuti Siaping. Biksu demoliser dan dua orang lainnya membentuk segel dengan tangan mereka dan mengedarkan energi sihir mereka. Segera, untayan api emas melonjak keluar dari tubuh mereka dan Raja Dharma Idola kebijaksanaan tak tergoyahkan muncul di belakang mereka. Ia memiliki tiga kepala dan enam lengan. Ledakan. Segera, nyala api ini mencakup radius 10 juta li dan turun dari langit, mengelilingi Siaping. Nyala api berkobar begitu hebat sehingga sepertinya segala sesuatu di area ini akan terbakar. Terlalu kejam, tak disangka mereka akan mengaktifkan api karma Buddha. Mereka ingin membunuh Siaping. Dia sudah mati. Bocah ini pasti sudah mati. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup di bawah api karma Buddha. Sepertinya kita tidak perlu bertindak. Ketiga biksu ini akan mampu membunuh bocah ini. Hati-hati. Jangan menyentuh api karma. Kalau tidak, seorang suci pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Di kejauhan, ketika Tawis Ermu melihat api emas melonjak, tubuhnya gemetar hebat. Dia tahu tentang api karma Buddha. Itu adalah salah satu api khusus dari langit dan bumi. Itu juga dikenal sebagai api dosan raka. Selama makhluk hidup memiliki dosa atau karma, mereka akan dibakar oleh api karma Buddha hingga mereka menjadi abu. Faktanya, semakin besar jumlah dosa yang dimiliki iblis, mereka akan semakin takut terhadap api karma Buddha. Jika mereka terkena api karma Buddha, tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, hanya kematian yang menunggu mereka. Ketika banyak setan melihat api karma muncul, bulu kuduk mereka berdiri. Jika mereka tidak bersembunyi di kegelapan, mereka pasti sudah lama lari ketakutan, takut api karma akan menyebar dan membawa bencana bagi mereka. 1767 Dermawan, pergi dan mati saja dengan patuh. Di bawah api karma dari sekte Buddha, semua iblis dan monster jahat akan dilenyapkan menjadi abu. Di bawah kekuatan Buddha, semua bidat akan dihancurkan. Wajah Biksu Demolish dan dua orang lainnya tampak garang saat niat membunuh mereka melonjak. Mereka memiliki keyakinan yang tak tertandingi pada api karma dari sekte Buddha. Itu karena kekuatan api karma sangat mengerikan. Makhluk hidup manapun yang memiliki dosa sekecil apapun akan dibakar menjadi abu dan jiwa mereka hancur. Kecuali jika musuhnya adalah seseorang yang tidak berdosa. Namun, orang-orang itu adalah orang suci yang dilahirkan secara alami dan sangat langka. Setidaknya, mereka belum pernah melihat orang seperti itu sebelumnya. Hanya dengan begitu mereka akan kebal terhadap kekuatan api karma dari sekte Buddha. Jika tidak, mereka hanya akan dibakar hidup-hidup. Begitu api karma muncul, semua iblis akan dimusnahkan. Bahkan para biksu tinggi dari sekte Buddha ini sangat waspada terhadap kekuatan api karma. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa melukai diri mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka harus sangat berhati-hati saat menggunakannya. Mencoba menggunakan api karma dari sekte Buddha untuk melawanku. Sesungguhnya orang bodoh tidak kenal rasa takut. Mendengar kata-kata itu, Xiaoping tertawa. Dia berdiri di tempatnya dan tiba-tiba membuka mulutnya. Seperti ikan paus, dia menelan dan menciptakan kekuatan pusaran yang mengerikan. Kekuatan melahap membentuk mata badai. Segera, api karma yang tak terhitung jumlahnya dari sekte Buddha di kehampaan melonjak menuju pusaran badai dengan suara gemuruh. Anak ini sudah gila. Melihat ini, Taoise Ermu tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya karena tidak percaya. Bukan saja dia tidak menghindari api karma dari sekte Buddha, dia sebenarnya ingin melahapnya. Aku belum pernah melihat seseorang yang sangat ingin mati. Wolfgaren juga menyaksikan dengan mulut ternganga. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Kita bahkan tidak perlu melakukan apapun. Nanti, kita hanya perlu menyergap Mong Demolish dan yang lainnya. Dua tetua laut darah menggelengkan kepala. Cara mereka memandang Xiaoping seperti sedang melihat orang mati. Yang lain mengira Xiaoping pasti sudah mati juga. Dia pasti akan terbakar menjadi abu. Haha, bodoh sekali. Tak disangka dia benar-benar akan terkena moncong api karma. Karena kamu ingin mati, kami akan mengabulkan permintaanmu. Biksu Demolish dan yang lainnya sangat gembira. Awalnya, mereka masih khawatir Xiaoping akan menggunakan semacam metode untuk melarikan diri dari jangkauan api karma Buddha, jadi mereka selalu waspada. Namun, mereka tidak menyangka anak ini akan sebodoh itu. Bukan saja dia tidak melarikan diri, dia bahkan mencoba melahap api karma Buddha. Mereka belum pernah melihat orang sebodoh itu seumur hidup mereka. Biksu mengalahkan pembunuhan dan dua orang lainnya tidak ragu sama sekali saat mereka menyalurkan kekuatan mereka sendiri dan mengaktifkan semua api karma dari sekte Buddha. Mereka menempuh radius 3000 mil dan membakar habis-habisan, mengubah daerah itu menjadi dunia api. Melahap. Xiaoping tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Dia bisa merasakan garis keturunannya bergerak. Baginya, api karma Buddha ini seperti tonik super. Bagaimana dia bisa melewatkannya? Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dia melahapnya seperti ikan paus, melahap semua api karma Buddha yang memenuhi langit. Semua itu melonjak ke perutnya, tidak meninggalkan apapun. Tempat itu benar-benar kosong. Di kedalaman tubuhnya, tungku matahari berkobar dengan ganas, tanpa henti memurnikan api karma jalur Buddha. Api karma jalur Buddha mencoba melawan tetapi langsung dimurnikan oleh tungku matahari. Kotoran telah dikeluarkan dan hanya esensinya yang tersisa. Segera, api karma Buddha yang tak terhitung jumlahnya dikompres dan akhirnya terkondensasi menjadi benih api. Simbol swastika tampak muncul di dalam benih, memancarkan cahaya kemasan. Samar-samar, siluet banyak Buddha muncul di dalam benih emas, seolah-olah mereka sedang melantunkan sutra untuk membersihkan dosa makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Tampaknya setiap kali nyala api bergetar, dosa-dosa di tubuh siaping akan dimurnikan, dibersihkan, dan karmanya berkurang. Hualala gelombang. Setelah melahap api karma jalur Buddha, dia merasakan garis keturunan gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya juga telah diaktifkan. Ia menerima pengisian energi dalam jumlah besar dan memperoleh kesempatan untuk berevolusi. Sel gagak emas neraka di kedalaman tubuhnya terbangun dengan heboh. 10.000, 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta. Pada akhirnya, dia telah membangunkan total 7 juta sel gagak emas neraka. Saat ini, siaping telah membangunkan setidaknya 20 juta sel Golden Crow of Hell. Darah di tubuhnya berwarna emas gelap, memancarkan aura kuno, mulia, dan lainnya. Bukan hanya darahnya yang berubah. Bahkan kulit dan tulangnya tampak tertutup lapisan warna emas samar. Rune Golden Crow yang tak terhitung jumlahnya akan muncul, terkondensasi menjadi kitab suci. Karena peningkatan garis keturunan gagak emas neraka, kekuatan, kecepatan, kekuatan sihir, dan aspek lainnya semuanya telah mengalami lompatan. Dia telah memperoleh evolusi besar, dan auranya terus meningkat. Mustahil. Melihat pemandangan ini, Biksu Yuan Zen tidak bisa menahan tangisnya. Dia melebarkan matanya dan berkata, api karma jalur Buddha sebenarnya tidak bisa membunuhnya. Sebaliknya, api itu dimakan olehnya tanpa kerusakan apapun. Itu tidak mungkin. Fisik seperti apa yang dimiliki anak ini? Mengapa jalur Buddha tidak bisa? Api karma membunuhnya. Dia tidak hanya melahap api karma jalur Buddha, tetapi dia juga mengambil kekuatan api karma jalur Buddha untuk dirinya sendiri dan memperoleh manfaat besar. Kami tidak hanya tidak membunuhnya, tetapi kami bahkan membantunya mengolah dan meningkatkan budidayanya. Biksu Juehai terkejut. Dia menolak untuk percaya bahwa api karma jalur Buddha tidak dapat membunuh anak ini. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya bocah ini benar-benar luar biasa. Bahkan jika itu benar, dia harus mati hari ini. Bunuh dia. Bunuh dia segera dan robek dia menjadi beberapa bagian. Biksu Fansha berteriak dengan marah. Dia menunjukkan kemampuan ilahi Buddha dan bergegas membunuh, ingin membunuh Siaping. Bahkan api karma jalur Buddha tidak dapat membunuhmu. Kamu ingin membunuhku dengan dua atau tiga kentang busuk. Mimpi yang bodoh. Kilatan dingin muncul di mata Siaping. Dia mengedarkan kekuatan sihirnya dan menyuntikkannya ke jimat naga langit abadi. Gemuruh. Dalam sekejap, 28 jimat naga langit abadi bergetar. Naga langit purba meraung dalam kehampaan. Mereka tampak seperti manusia hidup dan memancarkan kekuatan naga yang tak terbatas. Seketika, radius ratusan juta kilometer diselimuti oleh kekuatan naga. Dunia berguncang dan bintang-bintang bersinar terang. Kekosongan bergetar dan serangkaian ledakan terdengar di sekitarnya seperti ledakan nuklir. Biksu Fansha, Yuan Zen, dan Biksu Juehai sama sekali bukan tandingan mereka. Mereka seperti karung pasir saat mereka dikirim terbang oleh naga langit purba, mengeluarkan darah di udara. Meteor besar di sekitarnya berubah menjadi debu. Energi dalam ruang hampa alam semesta mengembun menjadi bentuk jasmani, berubah menjadi gelombang energi yang menyebar ke segala arah, menyebabkan banyak planet retak. Sial, sial. Bunuh dia. Kita harus membunuhnya. Seorang junior di alam pemulihan ingin membunuh kita. Kamu pasti sedang bermimpi. Biksu Fansha, Yuan Zen, dan Biksu Juehai meraung. Mereka sangat marah dan sedih. Mereka mencoba menerobos blokade 28 naga langit purba. Tapi itu tidak berhasil. 28 naga langit purba adalah satu, membentuk formasi 28 rasi bintang. Mereka menyegel langit dan mengunci bumi. Tidak ada celah sama sekali. Tidak peduli dimanapun mereka mencoba menerobos, mereka diblokir. 1768. Di kejauhan, Lang Galong dan yang lainnya melihat pemandangan ini dengan jelas. Ekspresi mereka jelek. Mereka dapat melihat situasi saat ini dengan jelas. Biksu Demoliser, Yuan Zen, dan Juehai berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Mereka dipukul mundur oleh Xia Ping sendirian. Jika mereka tidak mengambil tindakan, Biksu Penghancur, Yuan Zen, dan Biksu Juehai akan ditekan oleh jimat naga langit primordial Xia Ping dan dimurnikan sampai mati. Sampah, penghancur sialan itu adalah sampah. Lang Galong mengutuk, sulit untuk memenuhi reputasinya. Dia biasanya membual tentang betapa hebatnya dia, membunuh iblis seperti sabit. Dia tidak terkalahkan ketika dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Apa yang sedang terjadi, dia baru saja berurusan dengan Junior di Returning Truth Realm, dan itu satu lawan tiga. Sekarang, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bertarung secara seimbang dengan anak itu. Sebaliknya, dia dipukuli seperti anjing. Dia mempermalukan semua sosok perkasa di alam kesengsaraan petir. Biksu botak itu sudah lama berkultivasi. Kemana perginya budidayanya? Jangan bilang dia vegetarian sepanjang hari. Dia marah. Dia berharap Biksu Demoliser, Yuan Zen, dan Juehai dapat membunuh Xia Ping. Paling tidak, mereka bisa bertarung secara seimbang dan melukai Xia Ping. Siapa sangka keadaan akan berbalik? Sebaliknya, Biksu Demoliser dan dua lainnya dipukuli dengan sangat parah. Mereka selalu bertahan dan tidak punya kekuatan untuk melawan. Situasinya terlalu berlebihan. Sebenarnya, kamu tidak bisa menyalahkan Biksu Demoliser dan yang lainnya. Anak itu terlalu mengerikan. Itu api karma Buddha. Dia benar-benar menelannya seperti kacang jeli. Dia sama sekali tidak terluka. Apakah dia manusia? Belum pernah terjadi. Daois Ermu terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dia mengira dia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan berpengalaman. Seharusnya tidak banyak hal di alam semesta yang bisa mengejutkan orang tua seperti dia. Tapi sekarang, dia kaget. Api karma Buddha yang dikatakan tak terkalahkan dan musuh semua iblis di dunia sebenarnya tidak berguna melawan Siaping. Itu telah ditelan dalam satu tegukan dan bahkan ditingkatkan dalam budidaya. Dia segera menaikkan tingkat ancaman Siaping ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia tidak bisa berteman dengan monster seperti itu, dia harus membunuhnya. Dia harus membayar berapapun harganya untuk membunuhnya. Memang benar, anak ini hanyalah monster yang tiada taranya. Sejujurnya, Biksu Demoliser dan yang lainnya tidak bisa dikatakan lemah. Mereka bisa dianggap sebagai yang terbaik di antara para ahli alam kesengsaraan petir. Lagi pula, reputasi mereka dalam membunuh iblis jahat bukan hanya untuk pertunjukan. Mereka telah membunuh segunung mayat. Tapi Biksu yang begitu kejam dipukuli seperti anjing oleh anak ini. Dia bahkan tidak bisa melawan. Apakah ini benar-benar Junior di Returning True Realm? Siapa sebenarnya yang maha kuasa? Para tetua laut darah juga mengangguk. Mereka sangat ketakutan. Mereka merasa bahwa anak laki-laki ini adalah duri bagi organisasi jalur iblis mereka. Mereka harus melenyapkannya secepat mungkin. Kalau tidak, siapa yang tahu berapa banyak tokoh jalan iblis yang akan mati? Semakin baik kinerja Siaping, semakin berat niat membunuh mereka. Benar, kita harus membunuh bocah itu. Kalau tidak kita tidak akan pernah bisa keluar dari kesulitan ini. Wolfgaren, lakukanlah, jangan menunggu lagi. Jika kita menunggu lebih lama lagi, Biksu Demoliser dan yang lainnya akan terbunuh. Ketika itu terjadi, anak itu akan mendapatkan sejumlah harta dan menjadi lebih kuat. Bagaimana kita bisa mempunyai peluang? Kita hanya bisa berbalik dan pergi. Banyak setan mulai berteriak. Mereka tidak bodoh. Mereka secara alami bisa merasakan ancaman besar yang ditimbulkan oleh Siaping. Mendengar ini, Wolfgaren sangat gembira. Hati masyarakat bisa dimanfaatkan. Jika mereka masih tidak bisa membunuh Siaping, maka dia akan segera menghindarinya jika bertemu dengannya di masa depan. Dia tidak akan pernah menjadi musuhnya lagi. Setiap orang. Wolfgaren menggeram, serangan diam-diam ini sangat penting. Ini adalah serangan yang pasti membunuh. Jangan sembunyikan kekuatanmu. Kamu harus menggunakan semua kekuatanmu dan memobilisasi esensi, ki, dan rohmu. Bahkan jika kamu harus membakar milikmu seumur hidup, Anda harus melakukannya. Saya yakin Anda semua pernah melihat betapa kejamnya anak Siaping itu. Dia memiliki metode yang tidak ada habisnya. Bahkan ahli alam kesengsaraan petir seperti Mong Demoliser mampu menekannya. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini dan membiarkannya melarikan diri, berdasarkan metode, temperamen, dan bakatnya, akan sangat buruk jika dia membalas dendam di masa depan. Mungkin saja kita semua akan mati. Dia dengan keras memperingatkan semua orang untuk tidak menahan diri. Jangan khawatir. Masalah ini sangat penting. Tentu saja kami tidak akan menahan diri. Saat kita menyerang nanti, kita akan fokus membunuh Siaping. Abaikan biksu Demoliser dan yang lainnya. Siaping adalah ancaman sebenarnya. Itu benar, Siaping adalah ancaman nyata. Jika dia tidak mati, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan tenang. Banyak setan mulai berteriak. Menyerang. Wolfgaren tidak membuang waktu. Dia segera mengaktifkan formasi, formasi pembantaian Dewa Tertinggi Serigala Surgawi. Ledakan Gelombang. Dalam sekejap, kawasan bintang dalam radius miliaran kilometer bergetar. Sebuah formasi besar menerobos kehampaan dan turun dari dunia dimensional. Seluruh ruang bergetar hebat, dan bintang-bintang bergetar. Segera, formasi besar ini berputar dengan gila-gilaan. Kekuatan sihir bergetar, dan sekelilingnya dipenuhi dengan energi hitam yang aneh dan menakutkan. Itu dengan cepat mengembun dan berubah menjadi cakar Serigala yang menakutkan. Ada banyak tanda menakutkan di cakar Serigala ini. Mereka menggeliat seperti cacing neraka, penuh dengan pembantaian tanpa akhir, darah, dan energi gila. Isinya kekuatan destruktif. Terlebih lagi, cakar Serigala hitam ini sangat besar. Ketika ia meraih sebuah planet, ia seperti manusia normal yang meraih manik kaca. Dengan tekanan ringan, planet ini akan hancur seperti tahu. Dalam sekejap, ketika cakar Serigala hitam itu menyapu, kemanapun ia lewat, semuanya meledak inci demi inci. Meteor yang tak terhitung jumlahnya runtuh, hancur, dan berubah menjadi ketiadaan. Bahkan banyak planet yang hancur berkeping-keping dan hancur total. Tidak ada apapun di sekitarnya yang dapat menahan cakar Serigala ini. Di wilayah miliaran kilometer, apapun yang bersentuhan dengan gumpalan aura kegelapan akan hancur menjadi debu. Pada saat ini, Biksu Demolisere dan dua orang lainnya secara alami merasakan niat membunuh yang datang dari jauh. Sialan, apa yang terjadi? Sebenarnya ada serangan diam-diam. Taoise Mu, pemimpin Ras Serigala, dua tetua laut darah. Mereka semua adalah iblis alam semesta. Tak disangka mereka sedang menyergap di sini. Mungkinkah mereka sudah lama berkomplot melawan kita? Tidak, itu tidak benar. Ini tidak menargetkan kita. Niat membunuh yang memenuhi langit hanya menargetkan siaping saja. Itu benar. Bocah ini telah memperoleh manfaat yang tak terhitung jumlahnya di alam rahasia yang mengakses surga. Warisan Lord Subadara, buah panjang umur, dan sebagainya adalah hal-hal yang diinginkan oleh para penggarap alam kesengsaraan guntur. Faktanya, siaping bahkan telah bersekongkol melawan mereka sekali sebelumnya. Mereka telah menjadi musuh bebuyutan. Wajar jika mereka datang untuk membalas dendam kali ini. Musuh dari musuhku adalah temanku. Mari kita tunggu dan lihat dulu. Jangan bergerak. Mari kita saksikan Daois Emu dan yang lainnya bertarung dengan siaping. Mungkin kita akan memiliki kesempatan untuk menangkap semua iblis ini dalam satu jatuh. Mata Biksu Penghancur, Biksu Yuanzen, dan Biksu Juehai berbinar. Dalam waktu singkat, mereka secara kasar memahami keseluruhan cerita. 1769. Apakah mereka akhirnya menyerang? Merasakan niat membunuh yang luar biasa, siaping menyipitkan matanya. Kenyataannya, dia sudah mengetahui melalui sistem bahwa Daois Emu sedang menyergap di dekatnya, menunggu kesempatan untuk membunuhnya. Karena itu, dia memperhatikan mereka, menunggu mereka menyerang. Sekarang, mereka benar-benar tidak dapat menahan diri lagi. Mereka mengungkap lokasi mereka dan muncul dari kegelapan. Harus dikatakan bahwa kelompok Daois Emu sangat kuat. Serangan mereka mengandung kekuatan penghancur dunia. Penggarap alam kesengsaraan petir biasa mungkin tidak akan bisa memblokirnya dan akan terbunuh seketika. Tapi dia sudah bersiap untuk hal seperti ini. Dia tidak takut. Artefak suci, mutiara pegunungan dan sungai. Dalam sekejap, Xiaoping mengeluarkan mutiara pegunungan dan sungai. Sembilan roh primordialnya bergetar, dan kekuatan sihirnya yang besar melonjak hingga ke kedalaman mutiara pegunungan dan sungai. Segera, formasi besar muncul dari kedalaman mutiara pegunungan dan sungai. Ini adalah peta-tata ruang tak terbatas. Itu dipenuhi dengan kekuatan spasial yang padat dan kekuatan kehampaan. Ketika susunan besar ini diwujudkan, ia membentuk susunan ruang angkasa yang independen. Dengan tubuh Xiaoping sebagai pusatnya, sebuah ruang independen yang besar muncul, seperti dunia dimensional. Samar-samar, Xiaoping bisa merasakan kekuatan alam semesta, yin dan yang, waktu, ruang, dan hal-hal lain yang datang dari ruang independen ini. Isinya kekuatan dunia yang luar biasa. Suara mendesing. Dengan pikiran, seluruh tubuhnya langsung tersedot ke dalam formasi besar. Sosoknya menghilang dari ruang ini dan tiba di dunia dimensional yang dibentuk oleh peta luar angkasa Uji. Di dunia berdimensi seperti itu, tidak ada kekuatan yang dapat membahayakan Xiaoping sedikitpun. Rasanya seperti menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di tempat ini dari ruang lain. Gemuru gelombang. Dalam sekejap mata, kekuatan formasi pembantaian dewa tertinggi serigala surga wiruntuh. Niat membunuh ada di mana-mana. Badai spasial dan badai energi yang mengerikan meletus. Dong-dong-dong. Ledakan dahsyat terjadi dalam radius ratusan juta kilometer. Semuanya langsung terguncang menjadi bubuk, dan banyak planet tak berpenghuni berubah menjadi bubuk, lenyap sama sekali. Bahkan ruang ini pun tertembus. Sepertinya terhubung ke dunia dimensional. Kekuatan ini seperti ledakan bintang. Hal ini melahirkan kekuatan penghancur dunia. Penggarap alam kesengsaraan petir biasa akan langsung terbunuh dan berubah menjadi debu. Berengsek. Biksu penghancur, Biksu Yuanzen, dan Biksu Juhai ingin menonton pertunjukan tersebut, namun serangan ini tidak pandang bulu. Itu adalah area yang terkena dampak. Bahkan jika mereka ingin menghindar, itu tidak mungkin. Mereka segera menggunakan kemampuan ilahi facra dari sekte Buddha, membentuk domen Buddha yang sangat besar. Itu berubah menjadi lonceng emas, dan kitab suci Buddha muncul di sana, berdengung. Untungnya, serangan itu tidak ditujukan pada mereka, dan mereka berada jauh dari pusat serangan, hanya berada di tepian. Kalau tidak, serangan ini saja sudah cukup untuk mengubah mereka menjadi abu. Meski begitu, tubuh mereka terluka parah. Kanopi lonceng emas mereka telah tertusuk, dan mereka berlumuran darah. Kecelakaan gelombang-gelombang. Serangan ini berlangsung sekitar 10 menit, dan energi terus-menerus meledak di wilayah ini, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Bagaimana menurutmu? Apakah anak itu sudah mati? Iblis mengirimkan pesan melalui akal ilahi. Karena energi hitam di daerah ini terlalu ganas, menyapu ke segala arah, mereka tidak dapat merasakan apa yang terjadi di pusat badai, mereka juga tidak tahu apakah siaping hidup atau mati. Dia pasti sudah mati. Dengan serangan yang begitu dahsyat, bahkan penghancuran diri sebuah bintang pun tidak akan mampu menahannya. Aku khawatir bocah nakal itu bahkan tidak memiliki mayat yang tersisa. Tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Itu benar, bahkan ahli alam kesengsaraan guntur tidak akan mampu menahan serangan itu sekarang. Bagaimana bocah itu bisa menahannya? Tidak perlu melihat, saya rasa siaping sudah menjadi abu sekarang. Saya sedikit khawatir serangan ini akan terlalu keras, menyebabkan cincin spasialnya hancur. Bahkan buah panjang umur akan hilang dalam ledakan ini. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, kehendak ilahi mereka terjalin, ingin tahu apakah siaping hidup atau mati. Tidak, anak nakal itu tidak akan mati semudah itu. Bagaimanapun juga, dia adalah murid seorang suci, dengan pertemuan tak terduga yang tak terhitung jumlahnya dan metode yang tak ada habisnya. Aku tidak percaya dia mati begitu mudah. Dia pasti terluka parah saat ini. Dia merasa siaping tidak akan mati begitu saja. Bagaimanapun, dia pernah bertarung dengan siaping sebelumnya, jadi dia secara alami tahu betapa sulitnya menghadapinya. Bagaimana mungkin itu hanya cedera serius. Serangan tadi mengumpulkan kekuatan sihir dari begitu banyak ahli alam kesengsaraan guntur kami. Ditambah dengan formasi pembantaian dewa tertinggi serigala surgawi, tidak ada alasan baginya untuk hidup. Beberapa setan tidak berpikir bahwa siaping masih bisa hidup. Tidak, itu tidak benar. Taoismu mengingat detail dari apa yang baru saja terjadi, saya merasa serangan kita sepertinya mengenai udara kosong, dan seluruh kekuatan kita tidak mengenai pihak lain. Dia merasa tinjunya mengenai udara kosong. Aku mempunyai perasaan yang sama. Aku tidak tahu apakah semua orang memperhatikannya, tapi anak itu adalah murid seorang suci. Saat kita menyergapnya tadi, dia sebenarnya tidak menggunakan seni bela diri apapun untuk melakukan serangan balik atau melawan. Ini sangat tidak biasa, seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan dan menerima takdirnya. Menurutku bocah licik ini tidak akan menerima takdirnya. Kedua tetua laut darah berkata dengan suara yang dalam. Mereka juga mendapat firasat buruk. Jika dia masih hidup, saya ingin melihatnya. Jika dia mati, saya ingin melihat mayatnya. Wolfgaren berkata dengan dingin, kita harus menggali tiga kaki ke dalam tanah dan menemukan di mana anak ini berada. Jika dia tidak mati, kita tidak akan bisa tidur atau makan dengan tenang. Kita pasti tidak bisa membiarkannya hidup. Perasaan terdesak dan bahaya muncul di hatinya. Untuk penyergapan ini, dia telah membayar mahal. Dia telah bergandengan tangan dengan banyak ahli alam kesengsaraan guntur dan bahkan menggunakan formasi klan, formasi pembantaian dewa tertinggi serigala surgawi. Jika dia masih tidak bisa membunuh Xiaoping dan membiarkannya melarikan diri, dia akan menderita kerugian besar. Jika mereka bisa menangkap Xiaoping dan merebut semua harta karunnya, mereka mungkin bisa mengganti kerugian mereka. Namun, jika Xiaoping melarikan diri, maka ia akan kehilangan segalanya. Tidak ada yang bisa menerima kenyataan seperti itu, dan semua orang tidak mau menerimanya. Tanpa ragu, mereka segera membentuk formasi untuk mencari keberadaan Xiaoping di dekatnya. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di benak Daoismu dan para iblis lainnya, Serigala Garen, Daoismu, Tetua Laut Darah, bagaimana kabarmu? Kamu benar-benar berani mengejarku ke tempat ini. Kamu cukup berani. Punya kamu sudah menulis surat wasiatmu. Hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Suara mendesing. Detik berikutnya, sesosok tubuh berkedip dan segera muncul di depan semua orang. Orang ini adalah Xiaoping. Apa? Mendengar ini, ekspresi Garen, Daoismu, dua tetua laut darah dan yang lainnya berubah drastis. Wajah mereka pucat. Meskipun mereka sudah tahu bahwa mungkin ada kecelakaan dalam penyergapan ini dan mereka tidak dapat membunuh Xiaoping, mereka tetap tidak dapat menerimanya. 1770 Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Anak itu masih hidup. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Bahkan dengan formasi ini, kita tidak bisa membunuhnya. Trik apa yang dimiliki anak ini? Sialan, kita sudah menghabiskan begitu banyak usaha namun kita tidak mendapatkan imbalan apapun. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Karena kita akan mati, tentu saja kita harus membunuhnya. Jangan bilang kalau menurutmu anak ini akan melepaskan kita. Itu benar. Anak itu tidak akan baik-baik saja setelah menerima serangan itu. Dia pasti terluka parah. Itu benar. Terlebih lagi, dia telah bertarung dengan broken kill dan tri dalam waktu yang lama dan telah menghabiskan sebagian besar energinya. Dia mungkin berada di ujung tanduk dan bukan tandingan kita. Kita harus membunuh anak ini sekarang. Dia baru berada di alam returning truth dan dia sudah sangat kuat. Jika dia maju ke alam fase hukum atau bahkan alam kesengsaraan petir, kita tidak akan mampu bertahan. Anak ini harus mati. Jika tidak, kita tidak akan bersenang-senang di masa depan. Semuanya, pikirkanlah. Evil Wood dan yang lainnya berdiskusi dan keinginan spiritual mereka saling terkait. Semakin banyak mereka berdiskusi, semakin besar niat membunuh mereka. Mereka tahu bahwa siaping adalah ancaman besar. Jika mereka tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya hari ini, mereka tidak akan memiliki kesempatan setelah beberapa saat. Ketika saatnya tiba, merekalah yang dikejar dan harus melarikan diri seperti anjing. Biksu Broken Kill, aku tahu kalian belum mati. Bagaimana, apakah anda ingin bergandengan tangan dengan kami untuk membunuh anak ini? Tepat pada saat itu, Wolf Garen mengirimkan pesan dengan keinginan spiritualnya. Dia ingin bergandengan tangan dengan Biksu Broken Kill, Yuan Zen, dan Biksu Juehai. Pada saat itu, Biksu Broken Kill, Yuan Zen, dan Biksu Juehai muncul dari keampaan. Jelas sekali mereka telah mendengar pesan Wolf Garen. Huff, menarik. Kamu ingin kami dari fraksi Buddha bekerja dengan setan. Apa kalian semua gila? Biksu Broken Kill tertawa dingin. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kalian semua harus memahami logika ini. Di masa depan, apakah kalian semua tidak tahu siapa ancaman yang lebih besar, kami iblis atau anak ini? Wolf Garen tidak tergerak. Kamu benar. Kalian para iblis bisa membunuhnya kapan saja tapi anak itu tidak bisa. Dia tumbuh terlalu cepat dan kita tidak akan bisa menghentikannya di masa depan. Biksu mengalahkan pembunuhan bukanlah orang yang bertele-tele. Dia berkata, namun, kita hanya bisa bekerja sama sekali ini. Setelah kita membunuh bocah ini, kita akan tetap menjadi musuh bebuyutan di masa depan. Kita masih harus membunuh iblis dan iblis. Dia juga merasa bahwa membunuh siaping adalah prioritas utama, dan hal-hal lain dapat dikesampingkan untuk saat ini. Terlebih lagi, membunuh iblis dan iblis bisa dilakukan kapan saja. Biksu Demoliser, sepertinya kamu memiliki rasa kebenaran. Namun, semuanya bisa menunggu sampai kita membunuh siaping. Tidak akan terlambat untuk bertengkar tentang hal itu setelah itu. Garen si Serigala mengabaikan permusuhan Biksu Demoliser. Bagaimanapun, mendapatkan ketiga pembantu kuat ini adalah hadiah terbesar yang bisa mereka peroleh. Kini, peluang mereka untuk menang semakin besar. Wuss. Begitu dia selesai berbicara, Dawis Ermu dan yang lainnya, serta Biksu Demoliser dan dua lainnya, saling bertukar pandang. Mereka sepertinya telah mencapai koneksi telepati, dan mereka tidak perlu mengatakan apapun. Mereka segera menyerang. Seketika, sinar cahaya dingin yang menakutkan muncul dari langit. Seperti badai petir, mereka menutupi seluruh area dan memulai serangan destruktif mereka. Kemampuan ilahi jalur bela diri yang tak terhitung jumlahnya meletus, sangat cemerlang, seperti aliran cahaya yang mengalir, melesat melintasi langit yang gelap, indah, tetapi mengandung niat membunuh yang tak terbatas. Setiap serangan mengandung kekuatan yang menakutkan, mengejutkan semua orang dan menyebabkan planet ini bergetar. Iblis dan Biksu bekerja sama. Saya tidak percaya Anda bisa memikirkan hal itu. Namun, apakah menurutmu kamu bisa membunuhku hanya dengan bekerja sama? Naif. Melihat serangan seperti itu, Siaping tidak tergerak. Ekspresinya acuh tak acuh. Mungkin kamu tidak mengetahui hal ini, tapi dari awal hingga sekarang, aku sudah menunggumu untuk menyerang. Aku ingin membunuh kalian semua dalam satu gerakan. Sepertinya ini adalah kesempatanku. Bunuh kita semua dalam satu gerakan. Kamu gila. Kamu pikir kamu siapa? Anda pikir Anda memiliki kesempatan untuk membunuh kami semua dalam satu gerakan. Mendengar ini, para tetua laut darah tertawa keras, seolah-olah mereka telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Namun tawa mereka tiba-tiba berhenti. Wajah mereka dipenuhi keterkejutan dan teror, karena mereka melihat Siaping melambaikan tangannya, dan terowongan spasial muncul di langit. Wuss. Dalam sekejap, seluruh bintang dipenuhi dengan iblis jurang. Mereka penuh sesak, dan jumlahnya banyak. Sekilas, setidaknya ada 10 juta di antaranya. Tingkat budidaya mereka juga tidak lemah. Mereka setidaknya berada di alam kembali, dan ada beberapa di puncak alam dharma. Seketika, seluruh area dipenuhi dengan ki iblis, seolah-olah itu telah menjadi wilayah iblis. Dong. Iblis jurang ini bekerja sama, dan ki iblis terkondensasi menjadi satu, menghasilkan aura matriks yang menakutkan. Dalam sekejap, itu memblokir semua serangan langgaren dan yang lainnya, mengubahnya menjadi ketiadaan. Dan Siaping berdiri di belakang mereka, tanpa cedera. Seperti dewa, tatapannya dingin dan menyendiri, dia berada jauh di atas mereka. Iblis jurang maut. Bagaimana kamu memanggil begitu banyak iblis jurang sekaligus? Apakah anda mata-mata iblis, bersembunyi di dunia manusia, berencana melakukan suatu rencana? Pendeta Tao Ermu sangat terkejut hingga dia hampir kencing di celana. Dia berpikir bahwa dia telah menemukan rahasia terbesar identitas Siaping. Dia bukan manusia, tapi mata-mata iblis, bersembunyi di masyarakat manusia. Itu sebabnya dia begitu jahat. Di lubuk hatinya yang paling dalam, dia memikirkan segala macam rencana jahat. Tampaknya ada aura kehancuran yang luar biasa menyebar. Mungkin ini merupakan krisis pada tingkat universal. Taoise Ermu, jangan tertipu oleh anak ini. Perhatikan baik-baik, setan-setan jurang ini tidak biasa. Mereka tampaknya tidak sekejam dan jahat seperti setan-setan jurang biasa. Langgaren menyipitkan matanya, seolah merasakan bahwa iblis-iblis jurang ini tidak biasa. Mustahil. Pada saat ini, Biksu Posa dan dua orang lainnya sepertinya menyadari sesuatu. Mata mereka melebar dan mereka berteriak, kamu benar-benar memiliki metode seperti itu untuk menebus setan-setan jurang. Tidak mungkin, ini adalah metode tertinggi Subadala, dan kamu benar-benar mempelajarinya. Sudah berapa lama, berapa usiamu, Anda benar-benar mengolah kitab suci penebusan ke tingkat seperti itu. Tidak mungkin, ini halusinasi, ini pasti halusinasi. Mereka benar-benar kehilangan kendali atas emosi mereka, mengira bahwa mereka telah jatuh ke dalam ilusi. Karena mereka langsung tahu bahwa setan-setan jurang ini telah ditebus oleh Siaping. Itulah sebabnya mereka begitu pendiam, begitu damai, dan aura iblis di tubuh mereka telah sepenuhnya ditundukkan. Ini awalnya adalah metode tertinggi dalam agama Buddha, dan tidak banyak orang yang mempelajarinya. Tapi murid Dao Sekte ini telah mempelajarinya. Kitab Suci Penebusan, apakah ini warisan yang mulia Subadala? Tidak mungkin, metode apa ini? Bahkan iblis jurang pun bisa ditebus, dicuci otak, dan menjadi bawahannya. Pendeta Tao Ermudan yang lainnya kembali sadar. Mereka juga pernah mendengar teknik rahasia serupa dalam agama Buddha. Dikatakan bahwa ketika Kitab Suci Penebusan dikembangkan ke tingkat yang tinggi, bahkan anjing pun akan mengira bahwa mereka adalah kucing, dan laki-laki akan mengira bahwa mereka adalah perempuan. Namun mereka tidak menyangka bahwa iblis jurang, makhluk paling jahat di dunia, bisa ditebus. Itu terlalu sulit dipercaya. Metode apa ini? Terima kasih telah menonton!